selamat menikmati semoga hari ini diberi kelancaran dan rezeki yang berkah ya mengalir terus rezekinya oh iya teman teman disini aku mau tetap aku tetap lagi beraktifitas juga ya ini mungkin karena hari minggu aku tetap beraktifitas juga ya walaupun badan lagi gak enak tadi malam itu aku tetap jaga toko juga ya jadi mungkin tadi malam jaga toko pagi sudah beraktifitas lagi jadi ini kepala aku agak pusing sedikit cuman ya karena ini pekerjaan juga harus aku jalanin cuman itu kalau dibawa baring juga nanti bertambah pusing ya jadi teman teman kalau aku lagi pusing kepala apa namanya ya mungkin karena masuk angin juga ya mungkin ya apalagi kan toko aku tuh buka lebar nih ya sampai malam juga sampai jam 10 malam aku biasanya ya baru tutup mungkin kadang masuk angin jadi kalau masuk angin itu biasanya kan bawaan itu kan pusing ke kepala jadi biasanya tuh angin itu kan naik jadi ke kepala itu kan agak pusing terus mungkin kecapean juga ya setiap hari beraktifitas jadi teman teman kalau aku itu masuk angin aku paling senangnya itu aku urut itu pakai minyak kayu putih nah disini aku akan tunjukin bagaimana aku ngurut ini yang kepalaku yang lagi nyut 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 gitu ya oh ya teman teman sebelumnya support terus ya channel aku dengan cara like share comment and subscribe ayo subscribe subscribe karena subscribe itu gratis oh ya disini teman teman aku akan mulai kalau misalnya kita masuk angin bawaan itu kan pasti puyeng ya kepala puyeng mual juga pasti itu akan efeknya itu pasti itu ya mual pengen muntah ya jadi aku disini aku akan coba biasanya ya aku tuh pakai minyak kayu putih ini untuk ngurut kepala itu biasanya agak ringanan ya oke aku akan mulainya ya oh ya teman teman biar kebetulan juga aku jualan obat obat macam obat obat sakit kepala itu ya disini banyak juga ini ya tuh ada ya nah disini aku paling males tuh ya makan makannya namanya obat obat itu gak tau tuh kenapa ya paling males banget kalau memang udah gak gak tahan banget atau gimana banget nah itu baru aku mau cuman kalau cuman ada masuk angin kepala agak puyeng-puyeng gitu ya itu biasanya aku cobain aja dulu pakai minyak kayu putih ini ya jadi kalau teman teman kalau agak pusing kita kasih aja disini nih ini biasanya disini nih kalau kita masuk angin ini puyeng banget ini 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 biasanya kayak gitu tuh kalau aku masuk angin tuh biasanya tuh mulai deh kalau apa namanya ya ngeluarin angin ini waduh enak banget ini kayak gitu rasanya kalau jadi gini ini kepala nih agak masuk angin tuh agak berkurang mual itu agak agak-agak hilang ya enak banget nah sebelahnya lagi langsung tuh anginnya tuh keluar tuh yang penting ini kepala ini pelan-pelan aja ya mizetnya ya pelan-pelan aja biasanya langsung terap terap apa ya terap masuk angin kali ya enak banget nih sambil jagain toko ya jadi walaupun agak-agak pusing dikit jadi diobatin aja sendiri nih diurut-urut nih aduh itu angin tuh ya biasanya ya itu angin aduh gede banget anginnya tuh temen-temen temen-temen itu keluarnya angin tuh kepala yang di urut ya anginnya pasti keluar karena biasanya kalau kita masuk angin itu itu biasanya lari ke kepala juga ya anginnya itu ya enak banget ini puter-puter sadu banget rasanya puyongnya aduh bukan masuk angin aja ya temen-temen yang puyong ya gak punya uang juga aku puyong biasanya apalagi kalau tanggal tua dagangan sepi waduh puyong juga sih ya kalau sudah di turut gini ini kan dia biasanya hangat ya itu hangat banget enak banget angin banget itu anginnya tuh enak banget sampai mau muntah gitu kalau sudah angin namanya aduh memang gak enak banget pengennya sih dibaringin ya namanya itu masih masih jaga toko sih ya keluar semua anginnya pengen muntah pengen muntah guys enak banget enak banget tuh gede banget tuh anginnya tuh keluar pasti gitu ya kalau misalnya mual pusing puyong angin tuh aku pasti gitu tuh rasanya isinya tuh mau dimuntahin semua mulai deh jadi ya teman-teman kalau kamu masuk angin pusing cobain aja seperti ini dulu ya oke teman-teman setiap aku masuk angin kalau bawaannya mual pusing pengen muntah aku pasti siapin minyak kayu putih ini rasanya enak banget apalagi di pejit-pejit di kepala akan meringankan rasa pusing aku terus aku hirup di hidung itu akan menghilangkan sedikit rasa mual pengen yang pengen muntah itu akan hilang dengan sendirinya jadi aku gak biasa minum obat aku biasanya kalau masuk angin pengen muntah itu aku biasanya aku cobain dengan minyak kayu putih dulu ya untuk mengiringankannya jadi kalau misalnya sudah aku pejit-pejit ke kepala itu kan agak ringan jadi rasa pusingnya rasa mual itu pasti akan hilang jadi kalau kita masuk angin kita harus cobain aja dulu untuk pertolongan pertama namanya ya kita urut aja dulu kepala kita supaya pusing itu agak mendingan agak hilang jadi gak usah langsung minum obat dan sebaiknya juga kita istirahat jadi ini nanti aku pengen tadi itu sih waktu aku urut-urut kepala aku itu pengen ditidurin sih ya tapi karena masih ada kerjaan aku nyambil juga jualan tapi nanti kalau siang aku pengen istirahat juga supaya nanti habis istirahat kan seger lagi tuh badannya oke teman-teman sampai sini dulu video dari aku semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan jangan lupa ya subscribe channel youtube aku dan supaya terus berkembang dan kamu jangan lupa juga follow instagram dan fb aku atas nama Rolina Sipahutar oke teman-teman sampai ketemu lagi bye bye bye